Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Niam Chomsky. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai paca STNK tahunan untuk mobil bowling Alves yang di-Payah Matic model 2023. Nah, kira-kira berapakah nominal paca STNK tahunannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar paca STNK tahunan. Untuk mobil bowling Alves yang di-Payah Matic tahun 2023 ini, nilai NJKP-nya sebesar 207 juta rupiah. Kemudian, untuk bobot koefisien, berubah mobil bowling Alves ini termasuk kategori mobil minibus, maka untuk bobot koefisien nominalnya sebesar 1,050. Nah, untuk paca STNK tahunan, untuk mobil bowling Alves yang di-Payah Matic tahun 2023 ini, untuk wilayah Jawa Tengah nominalnya sebesar 3.404.000 rupiah. Kalau untuk wilayah Jawa Barat, Paca SNK Tahunan untuk mobil Wuling Alves yang dipayai kemetik tahun 2023 ini nominalnya sebesar Rp3.947.000 Dan untuk wilayah TKI Jakarta, Paca SNK Tahunan untuk mobil Wuling Alves yang dipayai kemetik tahun 2023 ini nominalnya sebesar Rp4.490.000 Perbedaan nominal Paca SNK Tahunan ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai presentase untuk masing-masing wilayah Nah untuk detail rumus perhitungan Paca SNK Tahunan sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagian Anda setelah like dan subscribe pada video ini semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Alves semua Terima kasih banyak setelah menonton video ini Semoga manfaatnya Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh